Tuk-tuk simulah gambar ambisi manusia Tuk-tuk simulah hingga aku hidup terdum Terima kasih telah menonton! 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 Kau benar, Mei. Lihat cara dia menyapa kita, tanpa melihat sama sekali. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak perlu menonton! Seberapa ekologi bisa sampai jumpa! Bukan begitu kejaran? Aku ingin tahu. Kekuatan pendekar-pendekar dari pesisir utara. Nona, kami tidak mengerti apa yang kau maksudkan. Sekarang aku beritahu, dua hari lagi ada adu kehebatan para pendekar di Balai Desa Tebu. Siapapun boleh ikut, termasuk orang asing seperti kalian. Ah, kami cuma pengembara biasa, yang hanya memiliki satu dua jurus untuk mempertahankan diri kalau kami diganggu. Nona, siapa namamu? Namaku aku, apalah artinya sebuah nama. Panggil saja aku Angin, Angin Lengan Seribu. Aku pinjam senjata rahasiamu, Buya. Tapi Kakang, bukankah kita tidak diperbolehkan menggunakan senjata? Bukan aku yang akan menggunakannya. Tapi Sokol Bewok yang akan menggunakannya. Saya jadi kurang mengerti maksud Kakang. Kau tidak perlu mengerti, Buya. Cepat berikan pasir berhatiinmu itu. Cukup satu, Buya. Kaudersawal. Herrera. Tio-tio. Pemintaan, please. Tio-tio. 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 Selamat menikmati. Kelihatannya akan rame besok pagi. Kita beruntung bisa melihat kung fu dari berbagai aliran di sini. Ingat! Aturan permainan tetap berlaku. Tidak boleh saling melukai dan membunuh. Aturannya aneh sekali. Kok pertandingan ilmu silat tidak boleh saling melukai dan membunuh? Pertandingan ini untuk mencari jago-jago yang akan dijadikan pasukan khusus negeri gelang-gelang yang sekarang menguasai Singasare. Kau menyalahi aturan main, Sokol. Kau telah membunuh lawanmu. Saya tidak melakukannya gejaran Lejong. Buktinya, lawanmu sudah tidak bisa bernafas lagi. Siapa kamu? Aku penonton. Kalau begitu kau jangan ikut campur. Ini adalah urusan kami. Aku tahu ada yang tidak beres. Bahkan aku tidak berkedip dalam menyaksikan perkelahian tadi. Lihat, dia terbunuh oleh pasir beracun itu. Persoalannya sekarang, siapa yang telah melemparkan pasir beracun itu? Saya tidak pernah menggunakan senjata pasir. Kenapa kakang tinggal melakukannya? Tenang, Puya. Yang penting masih tidak tercapai. Semua pendekar dari Lejongan tahu bahwa aku tidak memiliki pasir beracun. Kau bisa saja mencuri dari pemiliknya, Sokol. Ya. Pasti dia telah mencuri pasir milik orang lain untuk menutupi kelakuannya yang licik. Rakyatukut. Kau jangan menuduh seenaknya. Kau telah membunuh sahabatku, Sokol. Maka kau harus menerima hukumannya. Rakyatukut, kau sudah melakukan pelanggaran paling berat. Kau harus dihukum. Apa salahnya aku menghukum orang yang telah membunuh sahabatku? Dan apa salahnya kalau aku yang mewakil enam desa ini ke Candi Surabana? Licik, pengecut. Tidak pantas pendekar Licik macam dia mewakili kita ke Candi Surabana. Buya! Tutup mulutmu! Dia yang membunuh Tambir. Dia yang menggunakan pasir beracun milikku. Tangkap pengacau itu! Ayo! 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 Tikustana, tunggu! Tikustana, tunggu! Ada apa di sana? Minggir, jangan halangi jalanku. Tikustana, kau tadi hampir menabrakku. Maaf, aku tidak sengaja. Enak saja maaf. Permaafan itu hanya dengan pedang. Aku tidak bermusuhan denganmu, Kisanat. Sekarang kita bermusuhan, Tuhan. Aku tahu, Kisanat pasti akan ke Candi Surabana. Kenapa tidak lebih baik kita bertanding di sana, dan kita bisa berangkat sama-sama? Di sana atau di sini sama saja. Kau pun harus menghadapi babak penyisihan. Anggaplah serangan saya ini babak penyisihan. Dan darah pendekar tikus macam kamu tidak pantas mengotori latar candi yang suci itu. Maaf, saya hanya bisa mengantar kalian sampai di sini. Kalian harus menuju ke arah gunung itu. Namanya Gunung Penanggungan. Dari arah sana, Kurawan tidak jauh lagi. Terima kasih, Angin Lengan Seribu. Kami berdua senang sekali bersahabat denganmu. Aku yakin dia akan ke Candi Surabana. Lantas? Aku ingin melihat sampai di mana pibu yang dilakukan penekar-penekar sipu ini. Kalau begitu kita ke sana. Tapi candinya di mana? Seperti biasa, kita bisa bertanya pada penduduk dan bantuan dewa. Kau memang suami yang baik, Kak. Hitung-hitung kita berbulan madu. Semenjak kita menikah, kita belum pernah bertamasa kemanapun. Ya kan? Selamat malam. Kalian mau ke Candi Surabana? Kenapa harus bohong? Siapapun boleh mengikuti adukan huragan. Aku tahu, kalian pasti dari pesisir utara. Aku sering melihat kelompok bangsa kalian di pelabuhan Tuban. Aku pernah dengar adukan huragan itu dari teman baruku. Tapi kami sama sekali tidak tertarik. Kami bukan dari pesisir utara. Kami tidak akan ke sana. Kami tidak suka kekerasan. Lalu buat apa kamu membawa pedang? Hanya untuk menjaga diri, kalau terpaksa. Kalau begitu, kamu akan aku paksa. Apa maksudmu? Aku ingin jajal kalian. Bagus. Kamu masih bertahan dalam jurus kelima. Sekarang akan kupaksa kau menggunakan pedangmu. Gagak, kau kena. Tidak apa-apa, Mei. Hanya luka kecil. Dan sekarang, luka yang lebih lebar akan... Akhirnya kau gunakan juga pedangmu, pendekar. Kenapa tidak kamu lakukan? Ilmu yang kumiliki bukan untuk membunuh. Guruku hanya menyuruh membela diri dari gangguan. Kak, kelihatannya orang itu putus asa. Eh, Kak. Lihat bangunan itu. Seperti kerajaan dungeng saja, ya. Bangunannya indah sekali. Mungkin itulah Candi Surabana. Lihat, banyak sekali orang-orang berkumpul. Kenapa mereka mau bertarung di situ? Bukankah Candi itu tempat memuja bagi orang Hindu? Mana kita tahu adat istirahat di sini? Ayo. Kalian semua adalah orang-orang kepercayaan Sang Prabu Jaya Katwang. Kalian semua adalah pahlawan dari kerajaan gelang-gelang. Karena kemenangan atas Singasari termasuk jasa kalian. Aduh Candiuragan ini bukan untuk menyisihkan siapapun, tapi memilih seorang lagi sebagai pendampingku. Kak, kelihatannya mereka adalah pendekar-pendekar pilihan. Mungkin kita akan mendapat tontonan yang menarik. Dari antara yang terbaik. Untuk memulai. Pertandingan akan segera dimulai. Tepat ketika bayangan cungkuk Candi sudah menutupi batu hijau itu. Dan siapa saja boleh menjadi penantang dan turun ke arena. Silahkan. Silahkan. Aku yang tua dari leleng kelut. Ingin mendapat pelajaran dari para pendekar yang terhormat. Bukan karena Dumawa, tapi karena sudah terlalu lelah menunggu. Yulung Wangi. Rupanya orang pesisir Kidul ini sudah ingin cepat-cepat pulang. Saya hanya ingin membantu Kakang. Supaya bisa cepat istirahat. Tidak baik orang tua terlalu letih. Julung Wangi. Dalam aturan musuh yang belum siap tidak boleh diserang. Tuan Majan Kumbang. Bahasa lain bahwa kau minta giliranmu bukan? Dumawa. Anak kemarin sore sudah panik berkokok. Eh Kak, orang yang memakai kuku macan itu benar-benar luar biasa. Ya, Juru Sarimau yang nyaris sempurna. Guru pernah bercerita tentang hebatnya Juru Sarimau di negeri ini. Juru Sarimau. Kalian telah mencuri lihat acara telarang. Kalian kebit tahan. Ikut kami, cepat! Ayo cepat! Ayo cepat! Gopak lu yor. Licik! Kau yang licik, macan kumbang. Lihat... Julung Wangi menjadi tidak berdaya. Karena kukumu dilumiri racun pelemas sarap. Kau sudah memakai cara-cara kotor. Hanya untuk memenangkan pertandingan. Banyak mulut kamu! Macam anggot! Aduh! Adirasa, semua ada gilirannya. Kebuk Kluyur belum kalah. Aku hanya ingin mengistirahatkan paman Kebuk Kluyur sementara. Untuk itu, aku ingin menemanimu sepukul dua pukul. Empu dan Gusti Pati, Pendekar Silabunga ini telah menyalai aturan pertandingan. Adirasa, awas! Kepuk Kluyur. Tidak tahu malu. Pendekar macam apa kamu, main keroyok? Aku hanya ingin menyelamatkan adirasa dari kelicikanmu, Macan Kumbang. Lihat! Dia menggunakan senjata rahasia gigi macam beracun. Pendekar busuk ke Macan Kumbang, Ternyata kehebatanmu terletak pada kelicikanmu. Hiat! Berhenti! Sekali lagi kuperingatkan. Pertandingan ini tidak untuk saling membunuh. Sulit menentukan kemenangan. Tanpa pertarungan habis-habisan. Ya. Lebih baik aku tidak jadi ikut. Aku juga. Hiat! Aku menantang siapapun di antara kalian yang berani. Lancang kamu! Berani-beraninya kamu unjuk gigi di hadapan kami! Kau tahu siapa yang berlagak di sini? Semua pendekar yang merasa dirinya tangguh. Berhak ikut. Tapi apakah kau mendapatkan undangan? Apakah kau merasa diundang? Kenapa aku tidak diundang? Karena kau bukan siapa-siapa. Hanya para pendekar yang telah berjasa pada Prabu Jayakatwang yang boleh bertanding di sini. Aku memang belum punya jasa. Tapi aku akan sangat berjasa kepada Sang Prabu. Karena aku pun benci kepada seluruh keluarga Raja Kertanegara. Maaf, Gusti Patih. Hanya izin istimewa dari Paduka. Anak itu bisa ikut bertanding. Bagaimana menurut kamu? Saya percaya pada omongannya. Gusti Patih tinggal menentukan siapa yang akan menjajal ilmunya. Ini kesempatan yang baik untuk kalian. Untuk menunjukkan kehebatan masing-masing. Siapa yang mau menjawab tantangannya? Siapa yang mau menjawab tantangannya? Belum Ayo! 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 Kak, kita ini karena akan sembuhkan. Ya, hebat sekali kungfunya. Ayo! Ayo! Duduk! Siapa mereka? Kami berhasil menangkap orang yang mengintip di atas paman. Jaga mereka. Jangan sampai lolos. Hei! Siapa namamu? Apa penting sebuah nama dibanding orangnya? Aku tidak pernah menghabisi seorang pendekar. Tanpa tahu namanya. Baik. Orang boleh memanggilku si lengan seribu. Kalau mau. Bagus. Hentikan. Tujuan kita adalah mencari orang untuk melengkapi pengawalku. Jadi tidak kubenarkan pengawalku untuk mengikuti pertandingan ini. Aku yang menentukan. Dia menjadi pengawalku yang keempat. Siapa namamu? Aku Sakawuni dari desa Tanibala. Paman. Bagaimana dengan dua orang ini? Siapa kalian? Kenapa kalian berani mengintip apa yang sedang kami lakukan? Maaf. Kami tidak sengaja. Kami dalam perjalanan. Kami kebetulan mendengar suara-suara orang yang berkelahi. Tanpa sengaja kami melihat dari sana. Bohong. Kalian kira kami akan mudah percaya dengan apa yang kalian katakan. Kalian pasti suruhan pihak-pihak tertentu untuk mematamatai kami. Sungguh. Kami berasal dari negeri yang sangat jauh di seberang lautan. Kami terdampar di pesisir utara negeri ini. Kalian harus ditangkap. Dan akan kami adili di kota raja. Maaf. Kami sama sekali tidak merasa bersalah. Kami tidak mau diperlakukan semenang-menang. Mematamatai kami adalah kejahatan yang bisa dikenakan hukuman mati. Tapi kami bukan mata-mata. Kalian akan mengaku kalau sudah berada di tiang penyiksaan. Angkat mereka! Ayo! Ayo! Cukup! Aku ingin menjajal ilmu pedangmu, orang asing! Kau sudah terlalu lama menggunakan pedang itu. Aku takut tenagamu akan habis. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, Mei. Tapi tampaknya, lelaki itu bukan orang sembarangan. Kalau aku beri tanah, cepat lari. Jangan, paman. Aku tertarik pada pedangnya yang luar biasa. Aku mencium hawa maut yang sangat mengerikan. Aku masih memerlukan tenagamu, paman Bajil. Harus ada orang lain. Saya yang akan menangkap mereka. Kau langsung kuangkat sebagai pengawal keempatku. Kalau kau bisa menangkap mereka, Berapa prajurit yang kau perlukan? Saya tidak pernah membutuhkan pembantu Gusti Patti. Bagaimanapun, dia harus didampingi pengawal Gusti Patti. Paling tidak, untuk mengawasi sepak terjangnya. Kau tidak apa-apa? Kak, kadang-kadang nasib itu lucu. Bukankah kita kemari untuk menghindar kesulitan di negeri kita? Ya. Tapi apa yang kita dapat? Kesulitan lain yang lebih menyakitkan. Kau sudah berjanji tidak akan mengeluh, May. Maafkan aku, Kak. Memang, aku tidak siap menghadapi semua ini. Kupikir negeri ini penuh kedamaian. Seperti cerita Pak Tuara Nubaya. Kau terlalu letih, May. Percayalah, kita akan menemukan kebahagiaan di negeri ini. Ayo, kalau kita tetap di sini, mungkin para pengejar itu akan menemukan kita. Ayo. Ambil khusususususususus kamu memiliki huji pijat terkini, semoga saya katakan empat. PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1